Biasa kita mulai pada pagi hari ini kita akan melakukan pembangsaan sistem prasis data untuk sistem prasis data kemarin sudah kita banyak sekali ada beberapa yang perlu kita tahu tentang sistem prasis data oke nah ketika kita berbicara masalah sistem prasis data kemarin sistem prasis data sistem itu apa ini hanya lanjutannya saja kita masih di pengantar sistem prasis data jadi tatanan yang terdiri atas beberapa komponen dan komponen itu semuanya berfungsi sistem pendaraan kita tahu sistem pendaraan itu seperti apa kalau kita sepakat bahwa sistem itu adalah komponen atau tatanan komponen yang berfungsi secara fungional contoh sederhana adalah misalkan kendaraan itu kan banyak sekali komponennya nah di dalam komponen itu kan tidak ada yang tidak fungsi semua yang ada di kendaraan itu ada fungsinya masing-masing komponen nah itu namanya sistem pernafasan terus kemudian pada manusia ada yang namanya sistem pernafasan sistem pernafasan itu dari awal sampai dengan terakhir kalau kita pernah pelajari itu juga salah satu komponen yang kita saling terus kemudian sistem perbulan tinggi nah sistem perbulan tinggi itu apa sistem perbulan tinggi itu kalau misalkan didambarkan kayak semacam sistem siangka siangka itu misalnya banyak kan berkesinambulan artinya beberapa fungsinya disitu misalnya fungsional misalnya misalnya misalkan salah satu kita misalnya 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 ya komponen itu secara fungsional fungsional itu berarti sesuai tugas dan fungsi secara khusus yang salah berhubungan dan secara bersama-sama berdua untuk mengulir satu proses atau pekerjaan nah itu nah itu sistem semudah sistem basis data ini juga kemarin kita juga kita kita coba ulas lagi dan ingatan kita nah maksudnya definisinya apa permaduan antara basis data dan sistem manajer antara basis data dan sistem manajer basis data atau SM komponennya apa saja nah teman sudah hardware ada sistem operasi ada basis data yang ada di BMS di BMS itu database manajemen system bisa MySVR bisa MS SQL server bisa interface paradox dan yang paling familiar itu adalah mungkin MS akses karena MS akses kebanyakan mungkin kita sudah pernah apa namanya lihat yang bisa akses atau bahkan sudah pernah menggunakan terus kemudian ada pemakaian pemakaian itu siapa bisa programmer bisa user aplikasi atau yang menggunakan aplikasi aplikasi dan aplikasi-aplikasi yang lain-lain yang lain-lain dari penerja sistem kasisi nah terus kemudian level fisik atau internal nah level fisik atau internal merupakan level yang paling rendah level fisik internal atau internal itu merupakan fisik yang paling yang paling menggambarkan bagaimana data itu disimpan secara secara fisik menggambarkan data itu disimpan secara fisik terus kemudian misalnya kita memiliki data mahasiswa pada level fisik data mahasiswa itu dipandang dengan memperhatikan dalam data tersebut ada yang namanya atribut nama yang disimpan sepanjang 20 file jadi kalau kita lihat dari pengertian ini bahwa ketika pertama kali kita mendesain data atau ketika pertama kali kita mendesain basis data level yang paling di bawah level yang paling paling bawah artinya level yang pertama kali kita mendesain pertama kali kita buat itu adalah yang namanya atribut jadi nanti ketika kita ketika kita mendesain itu pertama kali yang dibuat adalah atribut atribut itu apa sih kemarin sudah ya atribut itu adalah keterangan atau identitas atribut itu identitas dari entitas atau tabel mahasiswa jadi mahasiswa itu pasti punya nama punya jenis kelamin terus pengguna tanggal tanggal lahir terus punya status dan lain sebagainya itu namanya nah terus kemudian selanjutnya yang kedua itu ada yang namanya level konseptual atau jadi kalau tadi level apa namanya level fisik terus kemudian kita naik lagi jadi level konseptual nah level konseptual itu menggambarkan data apa yang disimpan dalam basis data dan relasi yang terjadi antara data dari keseluruhan jadi dia menggambarkan apa yang disimpan dalam basis data dan hubungan relasi disini artinya apa artinya disini ada yang namanya satu konsep kira-kira kalau misalkan kita membuat satu konsep data atau basis data itu kan yang pertama kali konsep yang pertama kita pikirkan itu adalah basis data saya itu nanti fungsinya untuk apa ya fungsinya untuk untuk apa itu secara konseptual level konseptual terus kemudian memperhatikan data apa sebenarnya secara fungsinya disimpan dalam basis data dan hubungannya dengan data yang yang ketiga pemakai tidak memperdulikan penunggitan dalam suku laku fisik lagi penggambaran cukup dengan memakai kotak baris nah ini secara konsep secara gambaran data 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 kita nanti seperti ini misalkan kita gak buat ya tidak lagi kita memikirkan data A itu nanti komponenya apa saja data B itu cukup kita membuat satu konsep ya itu level terus level pandangan pemakai atau user view external level abstraksi data tertinggi yang menggambarkan hanya sebagian saja yang dilihat dan dipakai dari keseluruhan data data hal ini disebabkan beberapa pemakai data tetapi tidak membutuhkan semua isi data jadi untuk yang level view level view itu kan berarti orang yang nantinya akan menggunakan basis data kita artinya orang tersebut tidak menggang tidak pernah memikirkan wih gawini kaya apa wih gawini modeli kaya apa yang jelas dia hanya memperhatikan ini loh abstraksinya ini loh tatanan tatanan nantinya yang akan kita buat ini loh tatanan tatanan yang nantinya akan kita gunakan dan beberapa pemakai database itu tidak menurutkan semua isi database artinya intinya kalau yang view itu yang kita jadi analisisnya dari kita ya jadi comment commentnya itu dari kita yang dimaksud dengan user atau pemakai adalah yang yang setiap user mempunyai baris yang sesuai dengan kebutuhan jadi yang namanya user atau pengguna otomatis mereka punya teknik sendiri mereka punya karakteristik sendiri mereka punya baris untuk penyampaian sendiri contoh misalkan kalian kalian dalam satu kelas itu saya mempunyai anda sebagai user view dan user view ketika saya presentasi tentang sistem basis data otomatis tangkapan anda otomatis pemahaman anda dan comment anda atau masukan anda yang pasti berbeda-beda dari satu user dengan user yang sudah karena apa karena memang kita user itu punya karakteristik yang berbeda-beda dan si user itu mempunyai bahasa yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing misalkan contoh misalkan contoh kita membuat tabel mahasiswa tabel mahasiswa itu misalkan satu user A itu pengennya tabel mahasiswa itu lengkap dengan atribut artinya ada npm ada nama ada alamat ada tanggal lahir ada agama ada status ada nama orang tua dan sebagainya tapi si user B dia pengennya cuma npm nama status sudah yang lainnya itu nanti nyusul artinya artinya disini apa antara user yang satu dengan user yang lain itu mempunyai bahasa atau pangan yang berbeda-beda ingat disini oke programmer bahasa yang digunakan adalah bahasa pengrograman seperti bahasa C bahasa double atau bahasa-bahasa pengrograman yang end use bahasa yang digunakan adalah bahasa query atau menggunakan fasilitas yang tersedia pada produk aplikas nah bahasa query nanti kita akan ada sebetulnya nah pada level eksternal ini user dibatasi pada kemampuan perangkat keras dan perangkat rumah yang digunakan aplikasi basis nah itu level rumah nah terus selanjutnya kita akan mencoba membahas tentang model model apa yang dimaksud dengan model data sekumpulan tool yang secara konceptual untuk mendeskripsikan data relasi-relasi antar data semakin data dan konsistensi konstret menyatakan hubungan antara rekaman yang disimpan dalam basis data model data terbagi dalam tiga kelompok besar bisa objek based logical model terus kemudian ada record based logical model yang terakhir kalau hanya kedua ada objek base logical objek nah ini model model data itu oh istilahnya kalau model model apa namanya model data itu kayak semacam kita apa namanya kita menggambarkan arus atau menggambarkan hubungan antara data satu dengan data data yang lain cuma itu kita buat seperti gambar kayak semacam design khusus untuk menggambarkan data jadi ketika nanti si pemakai itu melihat design kita itu tidak perlu apa namanya kita menjelaskan secara detail bagaimana cara cara membuatnya terus bagaimana dan kalau ke lebih ke dalamnya pembahasan tentang data tapi cukup untuk kita menggambarkan modelnya jadi misalkan tabel mahasiswa itu nanti dia bisa melalasi tabel dosen tugasnya apa antara tabel mahasiswa dengan tabel dosen misalkan kita gambarkan satu dosen bisa mengajar beberapa mahasiswa artinya dalam satu kelas satu mata kuliah dosen itu mempunyai banyak mahasiswa itu itu namanya model model ini ada model object based logical model atau entity relation model entity itu tabel entitas relation itu berarti hubungan model berarti kita menggambar satu model dengan desain itu tadi misalkan kita menggambar tabel dosen dengan tabel mahasiswa terus ada yang namanya object oriented model object oriented model yang kedua base logical model bisa model rasional bisa model model jadi artinya kalau model data itu kan sekumpulan tool secara conceptual untuk mendeskripkan data jadi dia mempunyai satu konsep dia mempunyai satu desain dan desain itu sudah dipusat dari awal nah desain itulah untuk mendeskripkan data nah itu model data yang pertama ada entity relasi nah ini yang nantinya juga akan kita pelajari bersama-sama model data seperti ini ya atau model jadi ketika kita belajar tentang basis data ya ketika kita belajar tentang basis data memang kita perlu ya atau kita mengetahui konsepnya konsepnya dulu karena karena ketika kita membuat sesuatu tapi tanpa di konsep secara matang ya nanti hasilnya juga tidak begitu memuaskan itu yang pertama yang kedua fungsi daripada konsep itu apa konsep itu fungsinya adalah untuk mengevaluasi mengevaluasi setelah nanti hasilnya dievaluasi nah baru nanti ada beberapa yang harus diperbaiki oke entity relation model apa sih yang dimaksud dengan entity relation model ER atau entity relation model dibasarkan atas persepsi terhadap dunia nyata yang terjadi dari sekumpulan obyek disebut entity dan hubungan antara obyek disebut relation nah nanti coba kita gambarkan coba kita gambarkan untuk model ER itu yang seperti apa biasanya kalau konsep seperti ini kita membuat konsep model database itu memang yang kita perlukan itu adalah logika kita yang kita perlukan itu adalah pemahaman kita jadi artinya kita mau membuat misalkan ini kita membuat database tentang universitas yang membuat database tentang universitas universitas nah otomatis nanti kita gambarkan atau apa yang harus kita lakukan pertama kali apa yang harus kita perlukan itu kan ada jadi ada obyek ada relation hubungannya namanya relation obyeknya itu namanya entity terus kemudian entity adalah obyek di dunia yang bersifat setiap entity mempunyai atribut yang membedakannya dengan entity yang lain jadi antara entity yang satu dengan entity yang lain itu dia masing-masing mempunyai atribut contoh ini contoh sederhana nanti bisa di rumah digambarkan dengan lambang kotak misalkan entity ini kita lambangnya kotak misalkan kita membuat entity mahasiswa sesuai dengan pemahaman kita bahwa setiap entity mempunyai atribut nah atributnya apa mahasiswa kayak tadi sudah pernah saya sampaikan mahasiswa itu mempunyai ini mahasiswa mempunyai nama mahasiswa mempunyai alamat dan mahasiswa mempunyai tanggal nah itu namanya atribut atribut itu identitas ya identitas terus pemodolan data dengan model ER menggunakan diagram ER ya jadi untuk pemodolan ER kita menggunakan diagram ER atau entity relation yang terdiri dari kotak persegi panjang ellipse ellipse itu kayak semacam bulet tapi urak buder sel ya nah kalau yang kotak itu persegi itu menggambarkan penggunaan entity ya nanti bisa dilihat di atau anda search di google coba dengan K simbol simbol ERD simbol simbol entity relation diagram nah nanti disitu banyak sekali teori-teorinya ya nanti silahkan di search atau dicari di google untuk bahas pengetahuan kita bahwa ternyata model ERD atau simbol ERD itu seperti seperti ini diamond diamond itu apa namanya kayak semacam kalau disini lebih dikenalnya dengan lambang ketepat ternyata ketepat itu kayak apa tapi itu namanya diamond diamond itu menggambarkan hubungan antar hubungan entity jadi untuk menggambarkan hubungan antara kotak dengan kotak misalkan mahasiswa dengan dosen di tengah-tengahnya itu adalah ada lambang jadi dosen dengan mahasiswa satu dosen diamurnya itu berarti nanti menggambarkan hubungan jadi satu dosen berarti diamurnya keterangannya adalah mengajak banyak mahasiswa sama juga satu mahasiswa bisa diajak banyak dosen jadi ada kontak persetipan ada elit ada baris itu yang saya butuh aja untuk menghubungkan aja nah contohnya seperti ini ini kita coba lihat contohnya kelihatan ya contohnya ini namanya kotak persegi panjang tadi ini namanya entitas nah inilah model model data dan ini namanya er ntp-red boleh langsung oke ada pertanyaan mungkin dari sini sebelum kita lanjutkan wb kita lakukan nah ini model ernya jadi kotak terus kemudian diamonnya diamon itu ya saya sampaikan tadi kalau disini lebih apa namanya lebih tepatnya itu atau lebih viralnya itu ketupat ini namanya jadi ini ada entitas ada lingkungan ada entitas jadi yang menjelaskan hubungan antara entitas satu dengan entitas yang ganda yaitu garis ini yang dinamakan tadi ya garis atau arus yang namanya arus garis yang menghubungkan antar objek dalam en menunjukkan antar objek ini objek ini objek 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 entitas entitas barang sama kotak pelanggan barang sama pelanggan berarti kan ketika pelanggan kita hubungkan dengan barang berarti keterangan hukumannya apa dibeli pelanggan barang dibeli pelanggan bisa juga disini satu barang dibeli satu pelanggan bisa juga disini banyak barang dibeli satu pelanggan keterangannya macam-macam sesuai dengan kebutuhan yang ada di jelaki tapi yang perlu kita ketahui bahwa inilah model data atau model basis data dengan sistem ER atau entity rate yang selanjutnya ada yang namanya obyek oriented model apa yang dimaksud dengan obyek oriented model model yang berorientasi obyek berbasiskan kumpulan obyek setiap obyek berisi nilai yang disimpan dalam variable instan dimana variabel itu melekat dengan obyek itu terus kemudian metode operasi yang berlaku pada obyek yang bersangkutan obyek-obyek yang minggu tipe contohnya ada cm2 musik obyek jadi model obyek berbasiskan kumpulan obyek ini ada model relasional model relasional menggunakan kumpulan tabel-tabel untuk mempersentikan data dan relasi antar data tersebut ini biasanya model relasional itu dibuat sebelum kita membuat ada sebenarnya agak sama cuman ada beberapa memang yang membedakan antara model relasional dengan dengan ER setiap tabel terdiri atas kolom-kolom dan setiap kolom mempunyai nama yang unik contohnya seperti ini yang beda nantinya kalau yang tadi model ER-nya seperti itu tapi kalau model relasional relasi itu kalau kita lihat dari pengertian relasi itu kan hubungan relasi jadi ketika kita membuat sistem basis data membuat sistem basis data itu kita wajib setiap data yang ada itu semuanya terrelasi makanya kan ada istilah yang namanya DB database manajemen manajemen database manajemen system itu di dalamnya dalam sistem ketika kita membuat sistem basis data tapi disitu tidak ada beberapa data yang terrelasi yang kita penuhkan itu adalah kita membuat sesuatu tapi ada fungsinya namanya juga sistem tadi kan komponen-komponen yang ada atau yang terhubung secara fungsional ya contohnya seperti ini ada tabel pelanggan ada tabel pelayan ada tabel jasa tabel pelanggan terhubung dengan tabel pelayan tabel pelayan terhubung dengan tabel jasa artinya apa artinya dari ketiga tabel itu masing-masing dia mempunyai peran sendiri-sendiri tetapi saling terhubung artinya saling terhubung nah misalkan pelanggan disini ada tabel pelanggan disini pelayanan ini ada yang dibuat hubungan itu ada yang namanya kode PLB atau kode pelanggan ini namanya apa namanya namanya entitas kalau yang kode PLB nama alamat seks atau apa istilahnya kalau seks itu bahasa Indonesia kayak semacam jenis pelanggan ini namanya art nah ketika kita membuat ini itu berarti seperti pembahasan kita yang pertama berarti ini kita masuk dalam kategori level paling bawah artinya level pertama kali kita buat lainnya level pertama kali kita masuk ke dalam sistem sistem itu ya ini kita masuk ke dalam DB database itu ya level yang paling dari sini bisa diterima dari sini bisa dari sini bisa diterima kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan saya terima kemudian tidak bukan yang terima terima mengatakan hai 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 oke belum ya Nah ini dua sama ini contohnya ada jual ada detail jual ini kalau misalkan kita buat model relasi kita lihat aja apa yang direlasi disini ada kode jual ini ada kode jual ini bisa ada relasi ini ada kode barang disini ada kode barang yang sudah bisa di melalui model hirarki menyerupaya pohon yang dibalik menggunakan pola hubungan orang tua anak setiap simpul menyatakan sepulang mega ya hirarki itu kalau kita lihat dari penerbihannya hirarki itu berarti ya menurutkan menurutkan dari atas ke bawah simpul yang terhitung dengan level keduaannya disebut orang tua ya setiap orang tua hanya bisa mempunyai satu anak bisa banyak anak tetapi anak hanya mempunyai satu orang tua contohnya seperti itu logikanya aja logikanya kalau kita contohkan sebagai hubungan antara orang tua dengan anak jadi akhirnya orang tua itu bisa mempunyai banyak anak tapi anak itu hanya mempunyai satu orang orang tua tapi teman saya punya dua orang tua ya mungkin dia mempunyai dua orang tua ya pasti yang satu itu orang tua second ya yang asli itu cuma satu artinya yang primer itu hanya satu terus simpul-simpul yang punya anak itu disebut akar dan simpul yang tidak orang tua punya anak itu disebut daun hubungan antara otob dan anak disebut sahabat itu moden itu contoh di WMS yang pakai moden bagi misalkan informasi manajemen sistem dikembangkan oleh PM dan ini seperti ini mungkin kalau seperti ini sering juga kita lihat model seperti ini ini kalau ini lebih ke model lebih berarti ya jadi ini sistem jadi kita punya orang tua orang tua orang tua itu punya anak satu dua tiga ya punya dia punya basis data dia punya sistem pakar dia juga punya struktur struktur data nah sistem pakar dia mempunyai dia mempunyai anak dua ya terus ini juga sama mempunyai anak ini dia punya satu ini sistem berarti itu seperti ini nah cuman kita seringnya itu menggunakan model yang kedua tadi atau model relasi ketiga model relasi ya jadi seperti ini untuk untuk contoh model nah simpul yang anak punya itu disebut akar dan simpul yang tidak punya anak itu disebut nah ini model jaringan data dalam bentuk jaringan direpresentasikan dengan sepuluh rekod skala dan relasi antar data direpresentasikan oleh rekod dan link contohnya seperti ini dan ini sama dengan model relasi perbedaannya pada betul ini satu anak bisa mempunyai lebih dari satu orang istilah orang tua istilah orang tua dalam model jaringan disebut sebagai pemilik sedangkan anak disebut sebagai antuta contoh di BMS yang menggunakan model jaringan yaitu CI, IDNS, DB dan Integrated Database Management System yang dibalang oleh whole-in software IINX contohnya seperti ini nah ini kalau kita lihat dari tadi kalau namanya sistem jaringan sistem jaringan itu berarti kan terhubung satu dengan yang dengan yang main per bulan tinggi jadi ini misalkan label satu nah ini terhubung semuanya jadi istilah orang tua dalam model jaringan disebut sebagai pemilik sedangkan anak disebut sebagai antuta model ini yang bersama dengan lain berbanyak model ini satu anak bisa mempunyai lebih dari satu orang artinya apa ini terhubung semuanya oke nah ini untuk latihan ya latihan silahkan nanti dikerjakan untuk latihannya ya oke kita masih punya waktu beberapa apa namanya kita masih punya waktu beberapa menit ya untuk mengerjakan latihan jadi untuk pengantar sistem basis data tadi sudah banyak sekali kita simpun ya ada model datang terus kemudian ada beberapa level-level nah ini untuk latihan oke ya yang memperhatikan lewat siakat untuk penjual saya saya instruksikan bahwa sampai nanti kita selesai jam 10 sampai nanti kita selesai jam 10 ini ada satu latihan yang fungsinya adalah untuk evaluasi pemahaman kita saya harap untuk mengerjakan tidak usah melihat atau searching di google untuk jawabannya tapi yang saya harapkan adalah jawaban sesuai dengan pemahaman anda masing-masing dari rangkuman video pertama sampai dengan video yang hari ini silahkan anda jadikan referensi untuk menjawab latihan untuk menjawab latihan untuk menjawab latihan yang anda kirim ke classroom sekali lagi anda kirim ke classroom hari ini saya tunggu sampai dengan selesai jam mata kuliah kita selesai selebihnya kalau ada yang menumpulkan jam 11 jam 12 berarti secara otomatis tidak bisa menumpulkan oke gitu ya silahkan ini ditulis ya untuk latihannya saya tunggu nanti di upload di classroom untuk ppt-nya saya kirimkan ke kelas lo dulu ke kelas ya baru nanti Anda direct jawabannya bentuknya fine bentuknya fine selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 10 Selesai matahari Kita Gitu aja Untuk pengantar Untuk teori kita Pada pagi hari ini Kurang lebihnya saya Perinta maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh